Sekarang kita akan coba membahas masalah Upload sketch pada chip Atmega 2560 seperti ini Menggunakan USB ISP Kenapa kok masalah ini yang saya bahas? Karena biasanya untuk chip Atmega 2560 kita tidak bisa upload sketch pada Arduino IDE menggunakan USB ISP ini Jadi logikanya atau defaultnya untuk upload sketch pada Atmega 2560 itu harus menggunakan namanya USB Serial Seperti FTDI ataupun Atmega 16U2 dan yang lain-lain Jadi USB ISP ini hanya berfungsi untuk upload yang namanya bootloader pada chip Atmega Tetapi untuk upload sketch itu sketchnya tidak akan fungsi tidak akan jalan jika kita upload menggunakan USB ISP ini Nah untuk buktinya sekarang kita coba Kita buka Arduino IDE Di sini kita coba upload yang simple Yaitu blink Ini masih settingan default Di sini kita board Kita pilih Arduino Mega atau 2560 Lalu pada prosesor Di sini masih terdiri dari dua Yaitu Atmega 2560 atau Omega 2560 dan Atmega 1280 Kita coba pilih ini Kita coba pilih yang ini Terus pada bagian port Ini kita memakai USB ISP Jadi ini kosongkan saja Programmer Kita pilih USB ISP Nah sekarang di sini Lihat pada board Ini memang bukan board Arduino Mega Ini adalah mesin controller yang saya rakit untuk alat saya Tapi di sini karena memakai Atmega 2560 Kita bisa menggunakan board ini untuk uji coba Di sini tidak ada lampu LED Jadi kita memakai buzzer ini sebagai pengganti LED Di sini LED pin kita ganti jadi 23 Karena Buzzer ini terhubung pin 23 pada Atmega 2560 pada box saya Sekarang Kita coba hubungkan USB ISP Pada pinnya Seperti ini Moshi Reset SCK Miso Terus di sini ada VCC Dan ini adalah ground Kita hubungkan dulu ke boardnya Terima kasih 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 Sekarang tidak ada reaksi sama sekali Jika kita menggunakan USB ISP ini Dengan masih program standar dia Jadi tidak bereaksi apa-apa Nah ini adalah kasus yang paling sering didapati oleh pengguna chip Atmega 2560 ini Caranya bagaimana jika kita tidak punya namanya USB serial Kita hanya punya USB ISP seperti ini Caranya gampang Disini kita save dulu Kita close Jadi kita masuk ke sistem C Program file Arduino Hardware Disini ada Arduino Terus ada AVR Disini ada file board T.txt Kita buka Klik kanan edit Kita bisa menambahkan Jenis board yang lain pada bagian bawah Caranya bagaimana Ada dua cara Kalian bisa download file board.txt pada link yang saya sediakan nanti Atau Kalian hanya perlu meng-copy Kodenya saja Seperti ini Nih Sekarang kita buka Pada bagian ini Copy Lalu pastikan pada bagian Word.txt yang dari file directory Arduino Pada bagian paling bawah Lalu save Close Close Lalu sekarang kita buka kembali file yang sudah Kita simpan tadi Nah Sekarang Pada bagian tools Board kita tetap pilih Arduino Mega Or Mega 2560 Nah sekarang perbedaan ada di bagian Processor Disini ada jenis prosesor baru Yaitu Atmega 2560 Testato ISP versian Kita pilih yang ini Lalu langkah berikutnya Kita burning lagi Bootloadernya Agar sesuai sama yang ini Jika kita tidak burn Bootloader Kita hanya memilih Processornya ini saja Bootloader yang pertama tadi Adalah bootloader yang ini Bukan yang ini Sekarang kita coba Burn bootloader lagi Oke sudah done Sekarang kita coba Upload Nah hasilnya Skets yang kita upload Bekerja Jadi Sangat simple Daripada menggunakan USB tutorial Kalau kita punya USB ISP Lebih baik menggunakan USB ISP Caranya lebih gampang Jadi Semoga Video ini bisa membantu Dan untuk File board T.T.X.T Ada pada bagian Deskripsi Pada video ini Oke Selamat mencoba Semoga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax